Di Reskrimung Polda Jambi menangkap seorang penadah mobil hasil perampokan yang dilakukan dua mahasiswa yang juga pelaku pembunuhan sopir taksi online. Di Reskrimung Polda Jambi, Kombespol Andri Anantayudistira pada Senin 15 April mengatakan dua pelaku pembunuhan sopir taksi online berinisial AS dan AT langsung menggadaikan kendaraan korban kepada pelaku penadah berinisial R. Setelah membunuh korban sopir taksi online dan membuang jasadnya, kedua pelaku langsung menggadaikan mobil korban kepada R dengan nilai 28 juta rupiah. Dari tangan R, mobil milik sopir taksi online itu kemudian disewakan kepada kerabatnya. Mobil itu kemudian dibawa ke Sumatera Barat. dengan nominal uang melalui transfer senilai 11 juta, kemudian melalui kes senilai 17 juta. sehingga total kendaraan tersebut keminai 28 juta. Langsung dari 5 oleh pengadilan. Bagaimana dengan kendaraan tersebut? Kendaraan tersebut disewakan kepada keluarganya, untuk bersanggak dan untuk digunakan keberanian seorang rupiah. Sebenarnya, kita akan menyentuhkan semuanya setelah lengkap kami pasangkannya benar-benar-benar. Jadi terhadap pesan kami dan kita amankan tiga orang, dan berhenti, dimuat maaf, karena posisinya daerah sumber, tadi sedangkan kejalanan menuju ke Penadah Jambi. Transaksi gade mobil ini terjadi di kawasan Tehok, kota Jambi. Pembayaran dengan transfer dan cash. Dari Penadah diketahui, bahwa kejadian ini kedua kalinya, dia menerima gade kendaraan hasil curian. Sebelumnya diberitakan bahwa AS dan AF, dua mahasiswa asal Jambi di tengkai polisi, usai membunuh sopir taksi online dan membuang jasad korban di jalan Nes pada 9 April 2024. Polisi mendapatkan laporan kehilangan dari keluarga korban Ristianto pada 10 April 2024. Diketahui sebelum menghilang, korban menerima pemesanan penumpang melalui aplikasi taksi online di salah satu pusat perbelanjaan di kota Jambi. Andri menyebutkan bahwa AS dan AF memang berencana melakukan aksi untuk membunuh dan mengambil mobil sopir taksi online. Secara acak, mereka memesan taksi online dari salah satu pusat perbelanjaan di kota Jambi menuju kawasan Sungai Duren, Muaro Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 dan 365-4 dan pasal 480 dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling ringan 20 tahun penjara. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.